Terima kasih Yang kami hormati ini Pak Yudi dari Kementerian PAN-RB Selamat pagi Pak Sesman Saya juga didampingi oleh Pak Pri Pak Pri adalah Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN Bapenas Juga hadir di sini Pak Pri Dan yang kami banggakan seluruh sahabat-sahabat ASN Seluruh Indonesia yang hadir baik melalui Zoom maupun Youtube Yang jumlahnya sudah 15 ribu ya Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat pagi Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Kami menyampaikan apresi dan penghargaan Ini atas kesempatan dan sekaligus kepada seluruh jajaran pengurus Korpri yang telah menyelenggarakan webinar series sampai ke 35 Ini luar biasa ini artinya Terus continue proses knowledge sharing ini sekaligus untuk mengupdate Perkembangan terkini kebijakan-kebijakan terkait dengan ASN Ini saya kira hal yang sangat bagus sekali Dan yang berikutnya adalah Kebijakan single salary Sistem ini bagi ASN Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Doni Ini merupakan hal yang sangat penting Untuk kita ketahui bersama Jadi kami awali bahwa Bapak Presiden Bapak Joko Widodo Dan Bapak Mahruf Amin Itu di dalam visi misi beliau Itu sudah menekankan betapa pentingnya Peran daripada ASN ini Di mana kinerja ASN ini sangat ditentukan ekosistemnya Lingkungan kerjanya Termasuk tentu salah satu komponen daripada ekosistem tadi itu Adalah remunerasinya Di sini jelas kalau kita lihat Bahwa di dalam arahan Bapak Presiden Ini mengenai reformasi sistem remunerasi ini Dan sistem pensiun yang lebih adil Itu adalah hal yang sangat penting Tidak hanya adil Tapi kompetitif Dan inilah yang mendasari Mengenai pentingnya apresiasi terhadap prestasi Merit yang dicapai oleh ASN Itu sebagai basis betapa pentingnya meritokrasi ini Dan kami juga ingin menjelaskan Di dalam slide-slide berikutnya Bahwa di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional Indonesia emas 2025-2045 Itu arah kebijakan Mengenai single seller ini Juga dituangkan Bahkan beberapa waktu yang lalu Di kantor Kementerian PPN Bapak Penas Bapak Penas bersama-sama dengan KPU Menyelenggarakan sosialisasi RPJPN 2025-2045 Di depan para partai perwakilan partai politik Peserta pemilu 2024 Dan dimana di dalam RPJPN ini Harapannya juga digunakan sebagai referensi Bagi para calon presiden dan wakil presiden Baik itu di dalam menyusun visi-misinya Maupun program kerjanya Ini penting untuk kami Sampaikan pada kesempatan yang baik ini Bahwa di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 Itu ada beberapa transformasi penting Yang akan kita lakukan bersama Untuk menuju negara maju Berdaulat Berkelanjutan Di akhir tahun 2045 itu Jadi disini ada 8 misi pembangunan Ada 17 arah pembangunan Dan ada 45 indikator utama pembangunan Nah disinilah Apa pentingnya Bagaimana positioning daripada single salary itu Di dalam dokumen Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 Itu ada beberapa transformasi penting Yang akan kita lakukan Pertama adalah transformasi Di bidang sosial Di sini menekankan betapa pentingnya Kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial ini Dan yang kedua itu adalah transformasi ekonomi Terutama di sini bagaimana transformasi ekonomi ini Bisa mendukung peningkatan produktivitas Transformasi digital Di sini ada beberapa integrasi ekonomi domestik dan global Bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Nas bersama-sama dengan Menko Pedekonomian Menyelenggarakan seminar nasional Yang dihadiri oleh seluruh stakeholders Tidak hanya jajaran pemerintah Tapi non-state actors Mengenai pentingnya logistik nasional Sistem logistik Yaitu untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global Dan dua transformasi sosial dan ekonomi Ini tentu Sukses tidaknya Dipengaruhi oleh apa yang namanya Transformasi tata kelola Transformasi tata kelola ini Pada intinya adalah Pengelolaan sektor publik Karena kita bicara mengenai Single salary ASN Jadi tata kelola di sini ingin memastikan Sektor publik itu Dikelola dengan efisien Efektif Akuntabel Itulah inti daripada Transformasi tata kelola Karena transformasi sosial Transformasi ekonomi Termasuk landasan-landasan transformasi Dan kerangka implementasi ini Baru bisa dijalankan dengan baik Apabila tata kelola Terutama di sektor publik ini Bisa dilakukan dengan efisien Dengan efektif Dan juga akuntabel Oleh karena itu Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif Menjadi hal yang sangat penting Kebijakan Arah kebijakan mengenai transformasi tata kelola Di sini di dalamnya Menyangkut juga Yang terkait Mulai dari aspek regulasinya Terkait dengan aspek Kelembagaannya Dimana di dalam kelembagaan itu Termasuk di dalamnya Adalah Tentang pentingnya Apa Aspek lembaga Dan juga di situ dimasukkan Aspek kelembagaan Manajemen ASN itu Terutama Di dalamnya Menyangkut juga Arah kebijakan Terkait dengan Single salary Dan sistem pensiun Ini penting Untuk kami Sampaikan di sini Bahwa yang akan Kita diskusikan Itu posisioningnya Posisioningnya Di dalam dokumen Rencana pembangunan Jangka panjang nasional itu Adalah Sangat penting Bahkan Di dalam dokumen ini Kita tampilkan Bahwa Single salary itu Sebagai Bagian daripada Manajemen ASN itu Merupakan Game changers Yang sangat Strategis Ya Karena apa Transformasi-transformasi Lainnya itu Dalam pelaksananya Sangat ditentukan Oleh Manajemen ASN yang Efisien Efektif Adaptif Dan akuntabel Jadi itu Yang ingin kami Tekankan Ya Pertanyaannya adalah Bagaimana secara Relatif Kondisi ASN Kita ini Dibandingkan Dengan negara-negara lain Ya Coba kita lihat Pertama Dari aspek Kesejahteraan Ya Di slide yang Sebelumnya Sebelumnya lagi Di awal-awal Itu Terus lagi Sebelumnya lagi Ah ini Ini adalah potret Gaji ASN kita Dari aspek Kesejahteraan Sampai saat ini Ya Terus saja Ya Slide berikutnya Ya Jadi disitu Bisa kita Lihat Gaji ASN kita Jadi disini Termasuk Jangan pindah lagi Yang tadi saja Ya Jadi dibandingkan Dengan negara-negara Tetangga kita Di slide sebelumnya Itu Relatif tertinggal Nah ini saja Berhenti disini dulu Ya Ya Di kawasan Asia Tenggara Gaji ASN Demikian juga Kalau ada peningkatan Itu peningkatannya Kurang signifikan Kalau istilahnya Anak-anak Generasi Muda saat ini Kurang nendang Kenaikannya itu Ya Dan yang berikutnya Mengenai kesehatan Ini juga ASN itu Di lingkungan kerjanya Masuk kategori Dimana Target-target Tekanan Apa Lingkungan kerja yang cukup tinggi Ini juga tentu berpengaruh terhadap Kesehatan Ya Demikian juga Kesetaraan dan inklusi Kesejahteraan keluarga Ini yang tidak kalah pentingnya Dan juga Aspek Pendidikan dan Pengembangan ASN Jadi Kami menyampaikan Apresiasi Apa yang dilakukan Oleh pengurus Jajaran pengurus Korpri Jadi Seri webinar ini Hal yang sangat penting Ya Untuk terus berbagi Pengetahuan Lesson Learn Dan juga Dalam rangka Pengembangan ASN Ya Terus saja Di slide berikutnya Jadi ini Adalah gambaran Mengenai Rasional Kenapa Penting Dan yang berikutnya Ini juga Ada beberapa Aspek penting Yang lainnya Yang ingin kami Sampaikan Di sini Kepada ibu bapak semua Adalah Mengenai Ada aspek-aspek Khusus Kondisi-kondisi Khusus Karena Indonesia Begitu luas Ini berbeda Dengan negara-negara lain Jadi bagaimana Dengan ASN Di daerah terdepan Terluar Tertinggal Dimana lingkungannya Tentu jauh berbeda Dibandingkan dengan Kondisi ASN Yang Bukan Di daerah 3T Demikian juga ASN Dengan bidang Kerja Resiko tinggi Terus Bagaimana Dengan ASN Yang berkinerja Tinggi Ini adalah Dimensi-dimensi Variasi-variasi Tadi Pak Doni Memberikan gambaran Variasi-variasi Terkait Kapasitas fiskal Di daerah Yang berbeda-beda Ini kami Ingin tunjukkan Kondisi ASN Pun Yang berbeda-beda Ada ASN Yang bertugas Di daerah 3T Tentu Kondisinya Berbeda Dengan kondisi Di daerah Non-3T Demikian juga Dengan ASN Yang bekerja Di bidang Resiko tinggi Tentu Seperti Pemadam Kebakaran Search and Rescue Itu adalah Area-area Pekerjaan Yang beresiko tinggi Dan bagaimana Kita memberikan Apresiasi Kepada ASN Yang berkinerja Tinggi Itu adalah Variasi-variasi Terus saja Ke slide berikutnya Jadi Jadi tadi Ada gambaran Dan ini adalah Dual system Yang saat ini Kita gunakan Ada pembayaran Gaji pokok Dan juga Di sini Pembayaran Tunjangan kinerja Ada metode FSS Ada juga Ada metode Yang gradingnya Sampai 27 Kalau metode FSS Ini Gradingnya 17 Dan ini Tentu Di beberapa Kementerian Juga Sudah Dilakukan Jadi ada Dual system Dalam Pemberian Gaji Dan Tunjangan Kinerja Terus saja Karena Waktunya 20 Menit Ini yang Ingin kami Sampaikan Bagaimana Disparitas Disparitas Besaran Tunjangan Kinerja Menurut Golongan Dan Kelas Jabatan Dan Menurut Kementerian Lembaga Ini ada Variasinya Kalau Jabatannya Rendah Itu Variasinya Relatif Kecil Makin Tinggi Kelas Jabatan Itu Variasinya Semakin Besar Dan Demikian Juga Tadi Pak Doni Menyampaikan Dengan Pemda Itu Pemda Itu pun Ada Yang Sampai Lebih Besar Dari 100 Juta Ada Yang Medium Sampai Dengan 44 Juta Yang Minimum Sampai 21 Juta Ini Adalah Tech Home Pay Jadi Jadi Ini Adalah Pemetaan Pemetaan Yang Dilakukan Oleh Bapak Nas Bersama Kementerian Lembaga Terkait Bekerja Sama Dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Dan Penelitian Untuk Memetakan Bagaimana Kondisi Saat Ini Mengenai Seleri Itu Bahkan Mengenai Tech Home Pay Apakah Itu Variasinya Antar Kementerian Lembaga Maupun Variasinya Di Tingkat Daerah Jadi Kita Melihat Ada Variasi Variasi Yang Ada Baik Itu Di Kementerian Lembaga Maupun Di Pemerintah Daerah Terus Saja Setelah Kita Memahami Ini Semua Ibu Bapak Yang Kami Hormati Ini Juga Kami Sampaikan Mengenai Karena Kita Harapkan Itu Yang Masuk Sebagai ASN Itu Kan Adalah Talenta Talenta Terbaik Itu Ya Harapannya Seperti Itu Dan Perusahaan Perusahaan Di luar Itu Juga Sama Bahkan Beberapa Waktu Yang Lalu Kami Juga Bertemu Dengan Manajemen Airbus Ya Di Madrid Beberapa Waktu Yang Lalu Itu Mereka Juga Berkompetisi Berkompetisi Untuk Mendapatkan SDM Terbaiknya Ini Adalah Gambaran Bagaimana Salah Satu Contoh Saja Lulusan Dari ITB Maupun Lulusan Dari UI Ya Ternyata Mayoritas Dari Yang Dicari Adalah Pekerjaan Di luar Instansi Pemerintah Ya Jadi Ini Adalah Apa Gambaran Jenis Tempat Bekerja Saat Ini Baik Itu Yang Lulusan ITB Maupun Lulusan UI Jadi Kita Melakukan Tracer Study Jadi Ini Penting Karena Kedepan Kita Juga Berharap Yang Menjadi ASN Itu Adalah Talenta Talenta Terbaik Oleh Karena Itu Aspek Incentive Menjadi Penting Terus Saja Ibu Bapak Yang kami Hormati Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Setelah Kita Bekerja Ini Seperti Pak Doni Dan Saya Ini Ini Kami Ingin Sampaikan Jadi Berdasarkan Hasil Simulasi Besarnya Manfaat Pensiun PNS Ya Itu Berkisar 18 Sampai 38 Persen Dari Take home pay Yang diterima Saat ASN Bekerja Ya Begitu Pensiun Itu Take home pay Itu Berkisar 18 Sampai 38 8 Persen Nah Inilah Hal Yang menjadi Penting Kenapa Yang Ingin Kita Masukkan Di dalam Arah Kebijakan Tidak Hanya ASN Yang Aktif Tapi Juga Yang Purna Tugas Ya Karena Begitu Purna Tugas Itu Take home pay Surut Ya Menjadi 18 Sampai 38 Persen Nah Ini Gambaran Gambaran Yang Ingin Kami Sampaikan Ya Terus Saja Ini Lewat Saja Ini Konsep Langsung Masuk Saja Terus Nah Ibu Bapak Yang Kami Hormati Ini Kajian Teoretik Mengenai Equity Teori Intinya Kita Juga Saat Ini Menyaksikan Bersama Ya Bahwa Contoh External Equity Artinya Apa Jadi Kasus Kasus External In Equity Kalau ini kan External Equity External In Equity Itu Terjadi Apabila Kompensasi Untuk Pekerjaan Yang Sama Di Organisasi Yang Berbeda Itu Kompensasinya Berbeda Ya Itu Namanya External In Equity Ini Kita Buat Positifnya External Equity Ini Yang Kita Harapkan Bisa Dicapai Kondisi External Equity Itu Artinya Kompensasi Untuk Pekerjaan Yang Sama Di Organisasi Yang Berbeda Itu Seharusnya Sama Demikian Juga Dengan Internal Equity Internal Artinya Kita Organisasi Kalau Pekerjaannya Itu Sama Kompetensinya Itu Juga Sama Dan Kinerjanya Itu Sama Seharusnya Juga Mendapatkan Kompensasi Yang Sama Ya Jadi Ini Yang Ingin Kami Tekankan Mengenai Equity Teori Itu Ya Terus Saja Jadi Itu Adalah Konsep Single Salary Nah Disini Adalah Prinsip Pemberian Kompensasi Tadi Jadi Antara Singapura Malaysia Kita Juga Melakukan Studi Studi Banding Mengenai Best Practices Remunerasi Di Negara-negara Tetangga Kita Ya Jadi Ada Yang Menggunakan Tingkat Pekerjaan Ada Aspek Keadilan Kompensasi Ini Juga Menjadi Perhatian Jadi Ini Adalah Contoh-contoh Saja Prinsip Pemberian Kompensasi Atau Remunerasi Yang Diterapkan Di Singapura Dan Yang Diterapkan Di Malaysia Pertanyaannya Nanti Bagaimana Dengan Indonesia Ya Terus Inilah Prinsip Implementasi Single Salary Yang Kita Ingin Coba Terus Jabarkan Kita Detilkan Kita Dimana Data-data Dari ASN Saat Ini Bapak Nas Bersama-sama Dengan BKN Dan Kementerian Lembaga Terkait Bekerja Sama Dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Terus Melakukan Simulasi Dan Eksersis Jadi Pertama Adalah Prinsip Kesetaraan Dan Yang Kedua Adalah Prinsip Kompetensi Kelayakan Kesejahteraan Purna Tugas Jadi Bukan Hanya Kesejahteraan Saat Bertugas Tapi Juga Kesejahteraan Purna Tugas Dan Yang Berikutnya Adalah Persiapan Purna Tugas Jadi Disini Apa Prinsip Prinsip Kesetaraan Itu Seperti Non Diskriminatif Kesetaraan Gender Ini Juga Menjadi Perhatian Demikian Juga Prinsip Kompetensi Pengajian Berdasarkan Kompetensi Pengalaman Tingkat Pendidikan Tanggung jawab Dan Prestasi Kinerjanya Demikian Juga Dengan Kelayakan Tidak Harapannya Bukan yang Paling Tinggi Tinggi Tapi Paling Tidak Untuk Standar Hidup Menengah Keatas Itu Berdasarkan Kelayakan Jadi Ini adalah Prinsip-prinsip Yang Kita Terus Eksersis Kita Coba Nanti Jabarkan Lebih Detil Ini Prosesnya Tentu Melibatkan Kementerian Lembaga Terkait Lainnya Saya Kira Itu Yang Ingin Kami Share Pada Kesempatan Yang Baik Ini Jadi Disini Adalah Detilnya Lagi Dan Tentu Ibu Eka Nanti Pak Prianto Akan Seterus Join Meneruskan Dan Kami Ijin Ini Untuk Off Dulu Dan Pak Prianto Juga Disini Sudah Standby Dan Siap Barangkali Itu Yang Ingin Kami Sampaikan Sekali Lagi Terima kasih Ibu Eka Pak Yudi Disini Tadi Pak Doni Sudah Masuk Ke Agenda Kegiatan Berikutnya Dan Ini Terima Kasih Pak Prianto Yang Akan Meneruskan Dan Tentu Yang Kami Banggakan Sahabat Sahabat ASN Di Seluruh Indonesia Yang Jumlahnya Sampai Saat Ini Terus Bertahan Jumlahnya Baik Itu Yang Melalui Zoom Maupun Melalui Youtube Jadi Sekali lagi Terima kasih Atas Partisipasinya Dan silakan Apabila Ada Masukan-masukan Mengenai Arah Kebijakan Single Salary Dan Tentu Ini Akan Terus Menjadi Catatan Penting Bagi Kami Tentu Bersama-sama Dengan Kementerian Lembaga Lain Untuk Merumuskan Melakukan Pendetilan Bahkan Melakukan Eksersis Berbagai Variasi Variasi Yang ada Di Negara Kita Yang sangat Luas Barangkali Itu Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Toki Untuk paparannya Padat Jelas Daging Semua Kalau Kita Bilang Mantap Sekali Baik Terima kasih Untuk Waktunya Pak Toki Kita Akan Melanjutkan Ke Materi Yang Kedua Single Salary Sebagai Bagian Dari Reformasi Birokrasi Yang Akan Dibawakan Oleh Bapak Agus Yudi Wicak Sono Waktu Dan Tempat Kami Persilah Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Salam sehat Untuk kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang pertama Terima kasih Bu Moderator Bu Ika Sotomorang Atas Waktunya Yang kami Hormati Bapak Ketua Satu Dewan Pengurus Korpus Nasional Bapak Dr. Ryo Inizat Monek Bapak Sesmen Kementerian KPN Bapak Penas Bapak Dr. Taufik Hanapi Bapak Direktur Aparat Negara Pak Prianto Bapak Ibu Jajaran Pengurus Korpus Nasional Dan Yang kami Banggakan Para ASN Di Seluruh Indonesia Terima kasih Atas Kesempatan Yang diberikan Dan kami Mengucapkan Permohonan Maaf Bapak Deput KSD Maha Peratur Bapak Alex Deni Sekiranya Beliau Hadir Di Pertemuan Ini Webinar Ini Namun Karena Satu Lain Hal Beliau Minta Kami Untuk Mewakilkan Kami Ingin Apa Ya Menambahkan Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Asesmen Kementerian PPN Tadi Pak Dokter Taufik Kalau Tadi Beliau Menceritakan Why Kami Mungkin Dan bagaimana Konsep Kedepan Di dalam FPJMN Dan Alhamdulillah Ini sudah Menjadi Atensi Dari Kementerian PPN Dalam Merumuskan Rencana Pemangunan Jangan Panjang Nasional Berikutnya Jadi Konsep Single Salary Yang Tadi Beliau Sampaikan Ini Ternyata Sudah Menjadi Sudah Semakin Bulat Ini Nanti Akan Kita Implementasikan Nah Kami Ijin Menyampaikan Beberapa Perkembangan Progres Yang Sedang Kami Lakukan Berdasarkan Tentunya Arahan Dari Bapak Presiden Jadi Bapak Presiden Clear Arahannya Ke Reformasi Birokrasi Satu Birokrasi Itu Harus Berdampak Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat Ini Yang Bapak Presiden Inginkan Kemudian Reformasi Birokrasi Ini Bukan Tumbukan Kertas Dan Birokrasi Kita Harus Lincah Dan Cepat Lebih Jauh Lagi Beliau Ingin Agar Birokrasi Kita Ini Berkelas Dunia Nah Untuk Itu Kami Coba Membedah Berbagai Aturan Kami Pendekatannya Dua Ada Regulasi Kemudian Kita Dukung Dengan Digitalisasi Nah Satu Aspeknya Ini Regulasi Jadi Ketika Kami Review Kenapa Apa Kita Susah Sekali Untuk Untuk Maju Kita ASN Ini Kenapa Benefit-benefit Yang Didapatkan Kenapa Kurang Kompetitif Tadi Penjelasan Dari Pak Sesmen Kita Kurang Kompetitif Dari Aspek Berbagai Aspek Salah satu Aspek Sejahtera Dibandingkan Dengan Negara-negara Lain Ini yang kami Bongkar Dan Akhirnya Kita Di Tanggal 3 Oktober Yang lalu Undang-Undang 5 2014 Ini resmi Digantikan Oleh RUU ASN Yang baru Dan saat ini Sedang dalam Tahap Konfirmasi Di Sekretariat Negara Jadi Sudah Disampilkan DPR Ke Sekretariat Negara Kemudian Nanti Disampilkan Oleh Bapak Presiden Insya Allah Tanggal 2 November Nanti Kita Akan Memiliki Undang-Undang ASN Yang baru Nah Paralel Dengan Proses Revisi Undang-Undang ASN Yang merupakan Prakarsa DPR Kemarin Kami Juga Menyusun PP Manajemen Pegawai ASN Dan Ini Akan Mencabut Seluruhnya 307 Peraturan Ada Sebagian 16 Peraturan Dan Ini Adalah Peraturan DPR Di Dalam RUU ASN Sendiri Memang Kita Ada 7 Cluster Salah Satu Clusternya Ini Adalah Reformasi Pengolahan Kinerja Dan Kejahatan ASN Harapan Dari 7 Agenda Transformasi ASN Ini Kita Outcome Adalah Birokrasi Kelas Dunia Indeks Persepsi Korosip Semakin Baik Indeks Pemerintahan Semakin Baik Agar Masyarakat Pelayanan Publik Lebih Baik Dan Masyarakat Yang Lagi Sejahtera Dan Ini Ditopang Oleh Salah Satu Pilarnya Yaitu Reformasi Pengolahan Kinerja Dan Kesejahteraan ASN Dan Disini Yang Diatur Dalam Undang Adalah Perbaikan Komponen Kesejahteraan ASN Pemberian Pensiun Bagi P3K Kemudian Komponen Penghargaan Yang Dapat Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Constrain Anggaran Jadi Presiden Diberikan Ruang Dalam Undang ASN Yang Baru Ini Untuk Menyesuaikan Komponen Kesejahteraan Untuk Pegawai ASN Kenapa Ini Penting Kalau Kita Lihat Bapak Ibu Di Undang Undang 5 2014 Di Pasal 21 Dan 92 Kesejahteraan ASN Ini Haknya Itu Dikunci Di Dalam Gaji Tunjangan Dan Fasilitas Tunjangan Pun Hanya Ada Dua Istilah Ada Tunjangan Kinerja Dan Tunjangan Kemahal Jadi Ketika Kami Mau Mengembangkan Konsep Konsep Tunjangan Di Dalam RPP Management ASN Sebelum Undang Undang 5 2014 Di Ubah Itu Kami Sangat Kesulitan Jadi Banyak Peristilah-peristilahan Konsep-konsep Yang bagus Akhirnya Tidak Bisa Kami Gunakan Karena Dikunci Di Undang Undang Nah Untuk Itu Di Undang Undang Yang Baru Ini Kita Memperluas Memperluas Peristilahan Dari Kesejahteraan Komponen Penghargaan Dan Pengakuan Kegaya ASN Jadi Istilahnya Ini Penghargaan Dan Pengakuan Jadi Ini Lebih Luas Sebenarnya Dari Konsep Single Salary Itu Sendiri Jadi Single Salary Mungkin Yang dimaknai Tadi Bagaimana Seluruh Komponen Penghasilan Itu Masuk Ke Gaji Nah Ini Kami Akan Jelaskan Disini Apa Saja Komponen Komponen Selain Dari Gaji Yang Masih Nanti Bisa Diterima Oleh Pegawai ASN Seperti Nah Untuk P3K Sendiri Ini Di undang-undang Yang Lama Undang-undang 5 2014 Di atur Di pasal 22 dan 106 Dimana P3K Tidak Mendapat Pensiun Nah Di undang-undang Yang Baru Ini P3K Nanti Akan Mendapatkan Pensiun Namun Dengan Skema Jadi Pensiunnya Diperoleh Nanti Sama Dengan ASN Dengan Masa Kerja Tertentu Bahwa Jaminan Pensiunnya Diperoleh Berdasarkan Perhitungan Iuran Yang Dibayarkan Jadi Nanti Ketika P3K Pindah Kerja Tidak Lagi Di Pemintahan Misalnya Ke swasta Atau Ke BUMN Itu Nanti Prinsip Portabilitas Dari Iuran Itu Bisa Dibawa Ketempat Kerja Yang Baru Nah Ini Ada Beberapa Komponen Penghargaan Pengakuan Yang Pertama Penghasilan Jadi Penghasilan Itu Nanti Ada Gaji Dan Upah Kemudian Penghargan Yang Bersuat Motivasi Finansial Non-finansial Tunjian Fasilitas Ini Ada Jabatan Dan Untuk Jabatan Dibiki Dulu Jam Sos Ini Ada Jam KES JKK JKM JP Dan JHT Nanti Juga Ada Lingkungan Kerja Karena Tadi Di penjelasannya Pak Sesmen Juga Kita Salah Satu Yang Tidak Kompetitif Itu Lingkungan Kerja Kita Dibandingkan Lingkungan Kerja Di Swasta Nah Ini Seluruhnya Nanti Akan Diatur Dalam Satu PP Yaitu PP Manajemen ASN Nah Ini PP Jadi PP Ini Terdiri Dari RPP Ini Nanti Terdiri Dari Rencananya Itu Ada 18 Bab Di Bab 8 Nanti Ada Penghargaan Dan Pengakuan Kami Sementara Masih Mendevelop Subsansi Subsansi Di Dalam RPP Ini Kalau Konsep Yang Sebelum RUASN Ini Jadi Itu Ada Sekitar 766 DIM Mungkin Nanti Akan Berkembang Sejalan Dengan Disahkannya Nanti Undang-Undang ASN Yang Baru Nah Tujuan Dari Pada Kita Apa Mereformasi Kesejahteraan ASN Yang Pertama Itu Mendorong Motivasi Dan Kinerja Yang Kedua Memisahkan ASN Yang Profesional Dengan Yang Tidak Serta Menarik Targeted Talent Jadi Nanti Di Konsep RPP Yang Baru Nanti Kita Akan Mengenal Namanya PIP Performance Improvement Plan Untuk Pegawai Jadi Pegawai-pegai Yang Apa Unperformed Itu Nanti Diwajibkan Untuk Mengambil Namanya Paket Performance Improvement Plan Nah Disitu Nanti Diberikan Kesempatan Yang bersangkutan Untuk Memperbaiki Dan Diberikan Pilihan-pilihan Opsi-opsi Yang bisa Diambil Oleh Pegawai Apakah Mau keluar Atau Memperbaiki Kalau Mau keluar Dari ASN Disiapkan Uang Untuk Keluarnya Kalau Mau Perbaiki Nanti Disiapkan Komponen Untuk Perbaikan Seperti Jadi Mungkin Ini Istilah Halus Dari Golden Segment Tapi Nanti Kita Akan Detilkan Lagi Di RPP Sepertinya Seperti Apa Kemudian Kita Ingin Menyeimbangkan Kesejahteraan ASN Dengan Kinerja Pemerintah Serta Kemampuan Fiskal Dan Menjaga Internal Equity Keadilan Internal ASN Di Seluruh Indonesia Kita Tahu Sendiri Bahwa Disparitas Penghasilan ASN Di Indonesia Ini Sangat Timpang Kalau Boleh Dikatakan Dalam Disparitasnya Karena Kita Masing-masing Daerah Memiliki Kebijakan Untuk Pemberian Insentif Begitu Juga Di Pusat Kita Masih Menggunakan Tunjangan Kinerja Yang Semuanya Itu Kalau kita Perhatikan Kurang Ideal Untuk Dikatakan Sebagai Insentif Kinerja Karena Nominalnya Sudah Ada Per Jenjang Jabatan Per Kelas Jabatan Psikologi Pegawai Ketika Sudah Ada Nominalnya Maka Nominal Ini Dianggap Kukin Ataupun TPP Ini Dianggap Sebagai Hak Yang Bersangkutan Alih-alih Menjadi Insentif Untuk Berkinerja Lebih Baik Rupiah Ini Dianggap Sebagai Hak Yang Bersangkutan Sehingga Ketika Ada Pemotongan Pasti Pegawai Langsung Reaktif Seperti Itu Ini Konsep Yang Akan Diperbaiki Nanti Bagaimana Mekanisme Pemberian Insentif Yang Baru Nah Ada Tiga Perbaikan Mendasar Kesejahteraan Yang Pertama Kita Ingen Memperbaiki Bagaimana Sistem Penganggaran Kita Nanti Membentuk Baket Penganggaran SDM Kemudian Kita Akan Memperbaiki Rancangan Dari Kesejahteraan ASN itu Sendiri Dalam Konsep Total Reward Kemudian Kita Akan Perbaiki Remunderation Mix Jadi Porsi Belanja Pegawai Itu Nanti Akan Dipecah Mana Yang Masuk Ke Gaji Mana Yang Masuk Ke Insentif Mana Yang Masuk Ke Learning Development Itu Nanti Akan Ada Persentase Yang Akan Ditepatkan Yang Pertama Terkait Dengan Perbaikan Sistem Penganggaran Kalau Kita Perhatikan Bapak Ibu Saat Ini Untuk ASN Ini Belum Clear Kecuali Pemda Pemda Itu Ada Plafon Belanja Pegawai Dibandingan Dengan APBD Walaupun Belanja 51 Di APBD Itu Masih Banyak Yang Nyampur Informasi Ini Dapat Dari Direkturat Jenderal Perbendaraan Kementi Itu Kami Akan Koordinasi Dengan Kementer Untuk Melakukan Cleaning Belanja 51 Sekaligus Kami Akan Mengusulkan Perbaikan MAK 51 Yang Ada Di pusat Jadi Kalau Daerah Itu Clear Persentasenya 30% Itu Plafon Dan Itu Diatur Di Undang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Namun Kalau Di pusat Ini Belum 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 Tetemuin Apa Persentasenya Dari Mana Ya Apakah Dari Persentase Pajak Yang Diterima Ya Ataukah Persentase Dari Apa Gitu Kalau Di Di Swasta Di Private Sektor Ini Sudah Sudah Mahkum Jadi Beban SDM Itu Bisa Dibandingkan Dengan Pendapatan Bisa Dibandingkan Dengan Laba Bersih Bisa Dibandingkan Dengan Pengeluaran Sehingga Kita Tahu Apa Apa Ya Ini Sudah Lampu Kuning Kita Sudah Terlalu Beban SDM Kita Sudah Sangat Tinggi Sehingga Kita Terapkan Zero Growth Atau Negative Growth Atau Kita Tidak Bisa Memberikan Incentive Yang Lebih Besar Lagi Ini Yang Kami Coba Diskusikan Dengan Kementil Kami Akan Diskusikan Dengan Kementil Bagaimana Memperbaiki Khususnya Pusat Kalau Daerah Sudah Ada Undang-Undang HPD Nah Harapannya Nanti Kita Akan Melakukan Perubahan Pembentukan Baket Anggaran SDM Ya Jadi Nanti Menpan Bersama Dengan Bapak Nas Men Q Dan Kemendagri Untuk Penda Ini Akan Mereview Bagaimana Anggaran Pengelolaan SDM Karena Apa Ini Harus Kita Define Sejak Awal Berapa Sebenarnya Belanja Pegawai Di Dalam Satu Instansi Pemerintah Dan Idealnya Berapa Nah Kemudian Nanti Ketika Kita Sudah Tetapkan Anggaran Itu bisa Bertambah Kalau Ada Kalau Nilai Indeks RBI Semakin Baik Dan Kalau Kontribusi Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Itu juga Semakin Baik Yang Dikontribuskan Oleh Instansi Pemerintah Ini Pertimbangan Yang Nanti Akan Di Exercise Oleh Men 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 Dan Men Degri Untuk Benda Untuk Bisa Menentukan Apakah Budget HR Satu Instansi Itu Naik Atau Turun Dan Kita Nanti Ketika Anggarannya Turun Maka Perlu Ada Redeployment Pegawai Di Dalam Satu Instansi Itu Tidak Akan Sanggup Untuk Membayar Gaji Ketika Anggaran Pengelolaan Pegawainya Semakin Turun Dan Ini Nanti Akan Memaksa Mobilitas ASM Secara Nasional Banyak Daerah Yang Secara Budget SDM Nanti Besar Tapi Pegawainya Masih Sedikit Itu Nanti Akan Kami Informasikan Melalui Platform Nasional Jadi Bapak Ibu Pegawai Bisa Tahu Kalau Saya Mau Naik Gaji Saya Mendapat Incentive Yang Lebih Besar Di Daerah Mana Saja Yang Saya Bisa Apply Kesana Ini Konsep Untuk Talent Mobility Kedepannya Jadi Hubungan Dengan Kesejahteraan Dengan Talent Mobility Ini Sangat Erat Sekali Nah Nah Ketika Ketika Kita Memperbaiki Sistem Penganggaran Kita Maka Setiap Pegawai Ada Cita Citanya Misalnya Guru Jadi Kalau Guru Kualitas Mengajar Meningkat Maka Lulusannya Akan Kompetitif Kalau Lulusan Kompetitif Maka Wira Setawan Atau Profesional Itu Akan Meningkat Jumlahnya Dan Lapan Pekerjaan Juga Akan Tumbuh Sehingga Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak Pajak Negara Naik Maka Budget Anggaran Pegawai Di Instansi Pemerintah Juga Naik Kalau Budgetnya Naik Maka Gurunya Sejahter Jadi Masing-masing Dari Kita Punya Punya Tujuan Yang Sama Gimana Supaya Kualitas Kinder Jasa Semakin Meningkat Begitu Juga Dengan Nakes Nakes Kalau Pelayanannya Baik Kualitas Masyarakat Meningkat Masyarakat Produk Rastawan Profesional Meningkat Ujung-ujungnya Budget Atau Anggaran Belajar Pegawai Juga Naik Nah Ini Apa Ya Mind Sifting Yang Ingin Kami Sentuh Dengan Adanya Perbaikan Sistem Penganggaran Untuk Bucket Atau Basket Untuk Anggaran SDM Nah Berikutnya Perbaikan Ransangan Total Reward Jadi Kalau yang tadi Gimana Pak Yudi Mohon izin Mengingatkan Waktu yang Tinggal 5 menit Oke Oke Saya langsung Ke Intinya Jadi Kalau tadi Konsep Single Seller Itu Jadi Gaji Poko Tunjang Keluarga Tunjang Tunjang Pangan Sekarang Kita Masih Ada Ini Besok Kita Transuransinya Itu adalah Penggajilan Itu Terdiri Dari Gaji Atau Upah Gitu Jadi Disatukan Di dalam Gaji Atau Disatukan Di dalam Upah Kemudian Kita Nanti Kenal Yang Namanya Range Range Gaji Range Gaji Berdasarkan Jenjang Ini Untuk Kehadilan Internal Kita Jadi Ketika Base Dan Baseline Gaji Kita Kedepan Itu Sebagai Pejabat Fungsional Karena Konsep Untuk Tunjangan Jabatan Itu Nanti Adalah Mereka Yang Duduk Di Jabatan Managerial Tapi Kalau Non Managerial Itu Hanya Mendapatkan Gaji Beserta Tunjangan Yang Lain Ini Prinsipnya Small Overlap Dan Broadband Semakin Tinggi Jabatan Kitanya Semakin Lebar Artinya Rupiahnya Juga Semakin Lebar Ketanya Nah Tunjangan Kinerja Atau TPP Nanti Akan Bertransformasi Namanya Incentive Dan Bonus Dan Ini Kami Sudah Sepakat Dengan Pementerian Keuangan Yang Sedang Menyusun RPP Tunjangan Kinerja Daerah Jadi RPP TKINDA Ini Akan Disatukan Dengan RPP Management SN Di Bab 8 Nah Untuk Non-Finansial Ada Rekognisi Formal Dan Rekognisi Non-formal Nah Ini Untuk Insentif Dan Bonus Jadi Nanti Kita Ada Mengenal Ada Insentif Tiga Bulanan Dan Ada Bonus Tahunan Dan Prinsipnya Ini Kalau gaji Tadi Maaf Saya Kelewat Gaji Itu Prinsipnya Adalah Holt Handlers Jadi Apa Yang Sudah Bapak Ibu Terima Saat Ini Itu Dijaga Supaya Tidak Berkurang Kedepannya Itu Prinsipnya Jadi Saya Ingin Meluruskan Kalau Ada Isu-isu Bahwa Dengan Konsep Single salary Atau total reward Ini Akan Membuat Penghasilan ASN Itu turun Sekali Lagi Tidak Justru Kita Ingin Memperbaiki Skema Pemberian Insentif Jadi Insentif Nanti Tidak Ada Rupiahnya Karena Apa Karena Akan Dikumpulkan Di basket Instansi Dan Akan Distribusikan Di bawah Ke bawah Berdasarkan Predikat Kinerja Unit Jadi Tujuan Bapak Ibu Satu Menangkan Kinerja Unit Bapak Ibu Apapun Jabatan Bapak Ibu Jadi Kita Basisnya Benar-benar Kinerja 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 Unit Kita Nanti Yang akan Membagi Insentif Bonus Itu adalah Pimpinan Unit Kerja Masing-masing Jadi Sekali lagi Tidak Ada Rupiahnya Karena Kita Belum Tahu Kinerja Unit Saya Ini Di atas Estimewa Baik Baik Jadi Nanti akan berbeda-beda Masing-masing Satuan kerja Di dalam satu Instan Kemudian Nanti untuk Benefit Benefit Untuk ASN Nanti ada Tunjangan Tunjangan Jabatan Ada Tunjangan Individu Kita Kenal Nanti ada Tunjangan Kemahalan Ada THR Tetap Ada Kemudian Nanti Untuk Tunjangan Jabatan Ada Tunjangan Jabatan Managerial Jamsos Nanti Ada Jumpes JKK JKM JP JHT Fasilitas Kami sedang Musulkan Adanya Tunjangan Cuti Jadi Di RUISM Cuti Itu Di RPP Konsep RPP Cuti Itu Wajib Jadi Pegawai Wajib Cuti Kalau Pegawai Cuti Maka Sebelum Cuti Yang Bersangkutan Diberikan Namanya Tunjangan Cuti Nah Besarannya Sedangkan Diskusikan Dengan Kementerian Keuangan Berapa Besarnya Dan Constrainnya Tetap Sama Constrainnya Adalah Budget Di Instansi Tersebut Kalau Budgetnya Tidak Ada Tunjangan Cutinya Tidak Bisa Diberikan Jadi Ini Sifatnya Sifatnya Adalah Variable Bisa Diberikan Bisa Tidak Diberikan Tergantung Dari Bucket Anggaran Yang Dikelola Oleh Masing Instansi Jadi Yang Kami Siapkan Itu Adalah Komponen Komponen Yang Mengisinya Masing Dari Instansi Kemudian Nanti Non-monetal Cuti Transportasi Kesehatan Bantuan Hukum Keagamaan Rekerasi Kebulgaran Dan Yang Lain Ini Yang Sedang Kami Exercise Kemudian Nah Ini Untuk Menjaga Agar Tidak Kita Tidak Terlalu Loss Ini Kita Akan Memperbaiki Skema Remunderation Mix Jadi Kalau Sekarang Bapak Ibu Banyak Dari Kita Yang Penghasilan Dari Fix Itu Jauh Lebih Kecil Daripada Incentif Bisa 70-30 Itu Tunjangan Tinerja Atau TPP Dibandingkan Gajinya Itu Jomplang Sekali Sehingga Kita Tidak Bisa Memperbaiki Pensiun Kita Tadi Data Dari Bapak Penas Itu Langsung Jomplang Tidak Ketika Kita Pensiun Nah Ini Yang Kita Perbaiki Fixed Income Itu 40% Variable 30% Variable Ini Incentive 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 Dan Bonus Jadi Pendapatan Fixed Kita Harus Harusnya Lebih Besar Daripada Incentive Kita Kemudian Benefit Ini 25% Dan Learning Ini 5% Kita Nanti Kenal Namanya Kalau Di Learning Ini Nanti Ada Learning Wallet Dompet Belajar Untuk Pegawai Jadi Pegawai Nanti Diberikan Kesempatan Untuk Belajar Yang Sesuai Dengan Espektasi Kinerja Dari Pimpinannya Nah Terakhir Ini Sedang Dalam Proses Simulasi Kami Ada 8 Instansi Pusat Dan 8 Instansi Daerah Daerah Kami Memilihnya Bersama Kementerian Keuangan Ini Simulasinya Bersama Dijen Anggaran Dan Dijen Perbendaraan Maaf Dijen Perimbangan Keuangan Bukan Dijen Perimbangan Keuangan Ini Basisnya Kita Ada Kuadran 1 2 3 4 Mudah-mudahan Sudah Bisa Merepresentasikan Nah Hasilnya Nanti Akan Kami Paparkan Dulu Ke Bapenas Dan Kita Akan Berdiskusi Dengan BK Saya Kira Itu Bu Eka Penjelasan Dari Kami Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Sekalian Mohon maaf Kalau ada Keturangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh